Kamu ingin mulai bikin konten di Medsos, tapi kamu nggak tahu apa aja yang harus diperhatikan? Di video kali ini kita akan bahas 3 hal yang harus kamu perhatikan saat bikin konten di sosial media. Jadi kembali lagi teman-teman bersama saya Sean Reyes dari Upgrade.it, media belajar digital marketing, digital ekologi, dan digital automation untuk tingkatkan offset bisnismu. Di video kali ini teman-teman kita akan bahas 3 hal yang harus kamu perhatikan khususnya saat kamu di sini ingin bikin konten. Entah itu di Youtube, teman-teman, atau di TikTok, Instagram, Thread sekarang ya, Facebook. Itu apa aja sih mas yang harus saya perhatikan? Ada beberapa hal. Sebenarnya banyak ya, tapi kita akan bahas 3 hal yang paling krusil. Yang pertama apa? Yang pertama adalah jangan bikin konten untuk semua orang. Ya, walaupun mas kan konten saya untuk semua orang. Nggak bisa, teman-teman. Bikin konten untuk semua orang sama dengan teman-teman nggak bikin konten untuk siapapun. Ya, maka dari itu teman-teman di sini harus tahu yang namanya needs ya. Needs atau target pasar teman-teman. Dan needs itu target pasar ya. Karena saya ada baca komen teman-teman di channel Youtube Upgrade.it. Itu dia tanya, mas kalau misalkan kayak produk saya asuransi, nah ini saya siapa? Nah jawabannya teman-teman ini harus tahu sendiri. Kenapa? Karena saya nggak tahu teman-teman asuransi untuk siapa. Apakah untuk anak muda yang mau mungkin buat kayak jangka panjangnya. Ataukah buat anak muda yang mau bikinin asuransi untuk orang tuanya. Ataukah mungkin untuk orang tua yang ingin punya rasa kenyamanan atau mungkin rasa safe ya. Lebih aman gitu kan. Nah itu teman-teman harus tahu. Dan teman-teman yang harus cari tahu sendiri. Jadi saya nggak tahu. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini bingung gimana caranya menutupkan needs. Itu kita udah bahas di video di channel ini ya. Nanti kalian bisa search aja. Terus yang kedua adalah pastikan teman-teman kontennya itu bermanfaat. Teman-teman ingat teman-teman kalau konten teman-teman ingin terpotensi viral. Itu nggak jauh-jauh dari bermanfaat. Ya. Karena saya nggak pernah lihat konten yang nggak bermanfaat itu bisa viral. Mas. Kan ada konten yang kayak ya konten misalkan apa. Konten yang apa. Coket-coket misalkan. Itu kan nggak bermanfaat ya mas. Itu termasuk bermanfaat teman-teman. Nanti kita bahas ya. Yang ketiga adalah judul konten harus mengigit. Nah ini kita ngomongin tentang copywriting. Atau biasanya kalau bahasa kerennya di TikTok ya itu hook. Ya. Sebenarnya hook sama aja sih kayak copywriting. Hook itu kan judulnya aja. Ya. Nah ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita akan berada satu-satu. Jadi coba teman-teman bayangkan ya. Teman-teman bandingkan. Kalau misalkan teman-teman adalah ibu rumah tangga. Kalau Anda adalah ibu rumah tangga, milenial, anak SMA, dan bapak-bapak yang ingin bersih-bersih rumah. Anda pasti butuh jasa kami. Misalkan ya. Kalau misalkan ini kontennya kayak gini. Kalau Anda adalah ibu rumah tangga, milenial, anak SMA, dan bapak-bapak yang ingin bersih-bersih rumah. Anda pasti butuh jasa kami. Karena kami adalah klinik servitor baik se-surabaya. Dapatkan promo menarik dengan cara klik link di bawah ini. Oke. Nah dibandingkan yang kayak gini. Apakah bunda capek membersihkan rumah sendirian? Ataukah bunda ingin punya waktu lebih banyak bersama keluarga? Jasa sendirian servis kami memang khusus orang-orang seperti bunda. Bunda, buruan klik link di bawah ini sekarang juga. Jadi tentu bayangkan. Yang ini teman-teman itu kita targetin terlalu banyak. Ibu rumah tangga, milenial, anak SMA, bapak-bapak yang ingin bersih-bersih rumah. Belum tentu teman-teman anak SMA mau bersih-bersih rumah. Belum tentu milenial juga mau bersih-bersih rumah. Dan belum tentu bapak-bapak juga mau bersih-bersih rumah. Maka dari itu teman-teman semakin spesifik, semakin menarik. Jadi dalam teman-teman membuat konten teman-teman, entah itu untuk jualan atau konten-konten edukasi atau konten-konten sosial media. Teman-teman wajib tentukan needs teman-teman ya. Nah needs itu kita udah bahas ya. Jadi target pasangnya siapa? Kamu ingin berkomunikasi dengan siapa? Loh mas, kalau ini saya banyak atau beberapa gimana? Misalkan saya hijab nih, hijab untuk milenial sama hijab untuk ibu-ibu. Atau hijab untuk milenial tapi untuk karyawan swasta sama mahasiswi. Itu kan beda-masihnya beda. Maka dari itu dibuat beberapa persona aja. Kalau misalkan sosmed, diambil aja yang paling general. Tapi kalau misalkan untuk iklan atau advertising, dia ambil yang spesifik, nggak masalah. Kenapa? Karena kalau iklan kan kita bisa pilih targetnya yang mau lihat siapa. Sementara kalau sosmed kan agak susah. Jadi kita ambil yang general. Tapi jangan semua. Walaupun general, jangan semua. Yang kedua, pastikan konten yang bermanfaat. Nah ini ya. Kalau tadi mas, yang konten joget-joget itu gimana mas? Emang ada manfaatnya? Ada. Itu termasuk konten entertain. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa nggak manfaat, padahal itu bermanfaat. Jadi untuk bermanfaat teman-teman itu ada 4 kategori. Edukatif, adventure, inspiratif, sama informatif. Nah, kalau teman-teman lihat contohnya kayak channel upgraded ini ya. Entah itu di TikTok, Instagram, atau Youtube. Itu kan kita termasuk yang ini ya, edukatif, informatif, dan ada juga inspiratif tadi. Entertainment sih kita nggak ada di channel ini. Walaupun mungkin pembawaan saya menurut teman-teman juga entertain ya. Saya juga nggak tahu. Tapi intinya adalah konten-konten yang bermanfaat. Itu adalah konten-konten yang bisa berpotensi viral ya. Nah, seperti kalau teman-teman lihat akun saya nih, akun yang personal ya. So, Andres itu saya bahas copywriting dan kontennya kebanyakan edukatif. Walaupun sesekali ada yang kayak gini ya. Yang hanya share tentang personal aja. Yang mungkin entertain buat beberapa orang. Jadi konten edukasi itu konten-konten yang practicable. Nah, saya nggak tahu kira-kira target market teman-teman butuh konten-konten yang edukatif nggak. Contohnya kayak insurance ya yang tadi. Yang mungkin teman-teman bisa buat contoh. Apa sih bedanya PPJS dengan asuransi swasta? Mungkin kayak gitu ya. Atau mungkin teman-teman jualan apa? Panci misalkan. Mungkin teman-teman bisa share tips tentang pancinya. Gimana caranya gosong. Atau teman-teman share tentang resep juga boleh. Jadi ya itu edukatif ya. Yang kedua ada entertain. Nah, ini saya nggak bisa putar videonya ya teman-teman. Sebenarnya di sini ada video tapi saya nggak hilangkan ya. Kenapa? Karena agar menghindari kopek baik. Jadi kalau entertain itu banyak ya. Entertain itu kayak bisa prank, challenge, terus apalagi. Konten-konten yang menghibur, yang lucu. Atau konten-konten yang sekarang itu ya saya banyak lihat konten-konten yang pasangan ya. Pasangan-pasangan apa yang mereka sengaja buat sketsa komedi yang relate. Nah, itu konten-konten yang entertain. Next, konten inspiratif. Ini saya nggak bisa putar videonya juga. Konten inspiratif itu biasanya konten-konten yang biaya in the scene. Jadi kalau teman-teman lihat kayak transformasi dari dulunya apa, sekarang apa, sharing pengalaman bisnis selama berapa tahun, atau dia sharing kerjaannya sehari-hari itu ngapain, terus progresnya dia selama ini bisa mencapai sesuatu itu apa aja yang dilakukan. Nah, itu konten-konten inspirasi ya. Yang keempat, informatif. Nah, informatif bedanya apa mas sama edukatif. Kalau edukatif itu kita yang ngajarin, kalau informatif itu kita yang ngutip dari sumber tertentu. Contohnya kayak kontennya, kuliner SBE, yang mana dia memberikan konten, kafe estetik korengan di Sidoarjocek, gitu. Ya, itu konten informatif yang memberikan informasi terkait apapun itu. Ya, dan yang ketiga adalah teman-teman harus bisa membuat judul konten yang menggigit atau biasa disebut dengan hook, atau bahasanya headline ya, kalau ngomongin tentang copywriting ya. Jadi kenapa hook itu penting banget mas? Karena zaman sekarang ya teman-teman, attention span orang itu kan semakin rendahnya. Jadi, orang kalau lihat konten, nggak menarik, skip, nggak menarik, skip, nggak menarik, skip. Jadi scrollingnya itu begitu cepat. Maka dari itu teman-teman harus bisa menarik perhatian mereka dalam 3 detik pertama. 3 sampai 5 detik, oke? Nah, bandingkan teman-teman dengan, bandingkan 2 judul ini, kalau misalkan teman-teman merasa kayak judul itu nggak terlalu krusir. Ini contoh yang pertama. Cara turun berabadan itu dengan minum jus albuka. Ya, ini jadi informasi aja, kan? Dibandingkan yang kedua. Ini dia cara turun berabadan tanpa minum obat. Ya, gimana caranya? Ya, minum jus albuka. Contohnya ya. Nah, jadi dengan teman-teman membuat judul yang lebih memicu orang untuk penasaran, dibandingkan hanya judul yang berupa informasi, itu tentu akan sangat berbeda. Ya, maka dari itu, ini 3 hal yang harus kamu perhatikan saat kamu bikin konten, entah itu di sosmed ataupun untuk pemasaran atau iklan. Ya, jadi itu aja teman-teman di video ini. Semoga bermanfaat. Nah, kalau misalkan teman-teman ada request, mau bahas apa, bisa tulis juga di long comment. Pastikan juga teman-teman subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar teman-teman selalu dapatkan informasi terbaru seputar gimana caranya memasangkan produk lewat digital marketing, digital technology, dan digital automation. Itu aja teman-teman dari saya di video ini. Sampai jumpa di video-video yang lain.